Kalau kamu melihat hewan ini, pastinya kamu tahu ini hewan apa. Di beberapa wilayah di Indonesia, banyak yang mengonsumsi hewan ini untuk dijadikan sajian yang lezat. Tapi kamu tahu nggak kalau babi pernah jadi pemicu perang Amerika dan Inggris lho? Ya walaupun termasuk dalam perang yang paling tidak apa ya, mungkin paling konyol dalam sejarah ya. Hmm, kok bisa ya? Nah, fakta fantastis sudah merangkum semua secara lengkap. Tonton video ini sampai akhir ya! Seperti yang dibahas tadi, perang ini memang melibatkan babi sebagai perang utama pemicu perang antar dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Kejadian ini terjadi pada tahun 1859 di Kepulauan Sanjuan yang berada di Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat merupakan negara jajahan Inggris dan merdeka pada 4 Juli 1846. Dan kemudian dua negara ini menandatangani Perjanjian Oregon. Ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah sengketa perbatasan antara Amerika dan Inggris. Perjanjian itu menetapkan garis sejajar 49 derajat sebagai batas antara Amerika dan Inggris. Atau waktu itu lebih dikenal dengan Britania Raya di sebelah barat Gunung Roki. Selain itu, perbatasan harus melalui bagian tengah, saluran yang memisahkan benua dari Pulau Vancouver. Nah, dari perbatasan ini, ternyata ada pulau terbesar dan terpenting di daerah ini, yaitu Pulau Sanjuan. Karena posisinya yang strategis. Menurut Inggris, garis itu ada di sebelah timur Sanjuan. Sementara menurut Amerika, garis itu berada di sebelah barat Sanjuan. Kepulauan Sanjuan ini berada di antara dua selat, yaitu Selat Rosario dan Selat Haru. Orang Inggris biasa menggunakan selat Rosario dan mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya. Sementara orang Amerika lebih suka menggunakan selat harum dengan alasan yang sama. Kemudian, kepemilikan Pulau Sanjuan ini menjadi rancu. Amerika dan Inggris sama-sama mengklaim kalau ini merupakan bagian dari kedua negara tersebut. Inggris pun mulai mendatangkan Hudson's Bay Company untuk mendirikan stasiun pengawetan salmon dan peternakan domba. Amerika enggak mau ketinggalan dengan mendatangkan penduduknya untuk membangun rumah mereka di sana. Warga Amerika dan Inggris pun tinggal berdampingan dan menjalin hubungan yang baik selama bertahun-tahun. Tapi, hal ini langsung berubah dalam sekejap pada 15 Juni 1859. Nah, ini awal mulanya Perang Babi. Jadi, waktu itu salah satu babi milik karyawan Inggris yang bernama Charles Griffin berkeliaran kemudian masuk ke wilayah penduduk Amerika dan memakan beberapa kentang milik petani Amerika, Lyman Cutler. Karena emosi kentangnya dimakan, Cutler langsung menembak mati babi tersebut. Griffin selaku pemilik babi langsung marah karena tahu babinya mati dibunuh oleh petani Amerika. Ia mendatangi Cutler. Kemudian Cutler ingin mengganti rugi sebesar 10 dolar, tapi ditolak dan Griffin melaporkan kejadian ini pada otoritas Inggris. Insiden ini membuat Inggris marah dan mengancam akan mengusir pemukiman Amerika secara massal dari wilayah sekitar pertanian. Karena ancaman ini, komandan militer Amerika yang berada di pulau itu meminta 64 tentara untuk datang ke wilayah Sanjuan. Melihat ini semua, Inggris gak mau kalah. Mereka mengirim kapal fregat untuk mengusir tentara. Walaupun belum ada serang-menyerang, Pulau Sanjuan telah dikepung 400 tentara Amerika dengan 8 meriam. Sementara Inggris juga membawa 5 kapal perang dengan lebih dari 1000 tentara. Keduanya bahkan sudah membangun benteng dan latihan tembak-menembak untuk persiapan perang. Walaupun kedua negara bersih tegang dan sudah siap-siap perang, tetapi para perwira Inggris dan Amerika yang bertugas di sana malah kelihatan bersahabat dan seakan tidak ada masalah apapun. Mereka masih santai dan menghadapi masalah ini dengan kepala dingin. Akhirnya persetuan ini selesai dengan kedatangan Panglima Angkatan Laut Inggris, Robert Albinas, yang melihat kondisi ini sebagai kondisi yang konyol. Masa cuma karena seekor babi, kedua negara besar ini harus berperang. Kesalahpahaman akhirnya dapat diselesaikan pada Oktober 1859. Masing-masing negara sepakat untuk memulangkan tentaranya dari Pulau San Juan. Perebutan yang sebelumnya terjadi pun selesai melalui Perjanjian Washington pada 1871. Nah, Pulau San Juan pun akhirnya resmi menjadi milik Amerika pada 1872. Oke, itu tadi cerita tentang Perang Babi yang hampir membuat Amerika dan Inggris berperang. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bye-bye!